Bismillah wabiidnillah, dengan bangga kami persembahkan profil Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, Citapen, Purwakarta. Sejenak hati kami mengulang sejarah yang terukir 7 tahun yang lalu. Wujud lokasi ini diselimuti nuansa keheningan dan jauh dari riuhnya kota. Masyarakat sekitar memberinya nama Kampung Citapen, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Seiring dengan waktu yang terus bergulir menghintari masa, berawal dari hadirnya masjid yang menjadi pusat kegiatan dan ibadah masyarakat setempat, menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang merindukan hadirnya lembaga pendidikan formal dan pesantren. Dengan izin Allah Jalilajalalu, tepat pada tahun 2013, kami meniti jalan, menampak bumi, menggapai dunia lilla dalam atmosfer lembaga pendidikan yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, Citapen, Purwakarta. Kini dari sayup dan sepi itu, hadirlah Al-Muhajirin 3 yang telah mengibarkan benderanya sampai usia yang ke-7 tahun. Dengan mengusung visi yang mulia, terwujudnya komunitas umat yang soleh, cerdas, terampil, dan mandiri. Nampak Al-Muhajirin 3 terus melangkah menuju frame misi mulia, mencetak mu'min solehin, imam Al-Muhtakin, dan ulama Al-Amirin. Jejak Pesantren Al-Muhajirin 3 terus melangkah untuk selalu menuju dalam melingkar moto, berfikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah ahlus sunnah wal jemaah. Tak terbayang dalam mimpi, jika ternyata keheningan itu lenyap dengan gemuruhnya langkah para santri, pejuang kalimat Allah yang datang dari tiap penjuru kota. Mereka gaungkan gemawah ya ilahi, dan kumandangkan keagungan Allah, berdiri megah sebuah istana para santri, bernafaskan falsapa hidup, dan menjadikan masjid sebagai sentral roh mereka, dan tak lepas dari energi, spirit, figur sang founder Al-Muhajirin. Fadilah, Ketua Yayasan, Sayyidah, Dr. Hajah Ifa Faizah Rohmah MPD, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, As-Sayid, Dr. K. Haji Abun Bunyamin MA, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, As-Sayid Al-Haj Anang Nasihin MA. Tepat tahun ini, Ustadz Haji Anang Nasihin MA, merapatkan saf padukan langkah, bersama para dewan guru dan santri, tak henti berjuang lahirkan karakter santri yang berjiwa besar, meski ia berada di tempat terpencil, bahkan di balik gunung sekalipun. Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, berdiri dengan segala ragam dinamika kehidupan, yang syarat nilai luhur, berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, berpegang teguh kepada prinsip pebelajaran, tazkiyatun nafas, tafakufid din, dan dakwah. Di saat terkikisnya nilai-nilai kehidupan, tetap berdiri tegak menanamkan jiwa mulia kepada santri-santrinya, yang akan menghantarkan mereka menjadi mundhirul kaum, harumkan nama Pondok, demi agama di muka bumi. Usia 7 tahun memang belia, tapi energi doa selalu hadir dari para santri, yang dibina di dalam asrama, dan spirit para alumni Al-Muhajirin 3, yang sudah berkiprah heiasi langit Nusantara. Al-Muhajirin 3, melangkah pasti, lahirkan kegaguman anak negeri, yang datang dari pelosok kota. Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, dalam sebuah frame lembaga pendidikan Islam berbasis bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mengintegrasikan kurikulum pesantren berbasis kitab kuning, dengan kurikulum sekolah berstandar nasional. Program Ungkuran Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, Bahasa Arab, Al-Arabiyah, Lugatul Quran, Nohibuha, Wanatakallamubiyah, Berikutnya, Bahasa Inggris, We speak English, to spread Islam around the world. Berikutnya, Kitab kuning, dan, Tahfid Quran. Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, hadir dengan pendidikan formal, SMP 3 Al-Muhajirin, SMK Al-Muhajirin, jurusan teknik komputer dan jaringan, dan perbankan syariah, serta SMA jurusan IPA. Program Pesantren Al-Muhajirin 3, Tahsin dan Tahfid Al-Quran, Pembiasaan sholat fardu berjamaah, Pembiasaan sholat dan puasa sunnah, Pengkajian ilmu-ilmu agama melalui kitab salaf, Penguasaan bahasa Arab dan Inggris, Penguasaan sains dan teknologi, Dan, Pengembangan bakat dan minat, atau ekstra kurikuler. Ketika mereka mendambakan dunia, Kami hadir dambakan sorga, Menyatu di satu Al-Muhajirin. Kaulah sorga yang damai, Di tengah polemik yang ramai, Sorga yang tenang, Di tengah politik yang mengguncang, Sorga yang indah, Di tengah alam yang tertatah, Sorga yang teduh, Di tengah jiwa yang runtuh, Sorga yang kokoh, Di tengah nilai yang roboh, Dan sorga yang nyaman, Di tengah hidup yang tidak aman. Ya Rab, Energi doa kami, Merindukan cahaya hidayahmu, Semoga, Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Dikerilingi para malaikatmu, Hafad humul malaikah, Masya Allah, Hada min fadli rabbi, Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, Purwakarta, Membina kader umat, Untuk kejayaan bangsa dan agama.